Sejak Senin hingga Selasa Siang, ribuan logistik pemilu dari tingkat kecamatan mulai didistribusikan ke tingkat desa atau PPS, Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa dan Kelurahan. Pedistribusi yang dilakukan menggunakan truk box dengan dikawal oleh aparat TNI Polri. Salah satu pedistribusian yang terpantau ialah di wilayah Kecamatan Wungo. Muhammad Razif Abdullah, Ketua PPK Kecamatan Wungo menjelaskan, di Kecamatan Wungo mendistribusikan logistik pemilu menggunakan tiga armada truk ke 14 desa kelurahan. Total sebanyak 845 kotak suara dan 676 bilik suara di 169 TPS sekecamatan Wungo yang telah didistribusikan ke desa dan kelurahan. Rencananya logistik pemilu 2024 tersebut bakal disalurkan ke tingkat TPS 12 jam sebelum hari pencoblosan. Logistik untuk 14 desa di Kecamatan Wungo, terkait kotak suara kami mempunyai 845 kotak suara dan juga dalam ditribusikan tersebut ada 676 bilik suara yang akan digunakan pemilu 2024 pasir sebelum hari besok di 169 TPS di Kecamatan Wungo. Dan kepada PPS desa masing-masing langsung dimasukkan ke bidang logistik PPS, dikaitkan juga di segel dalam mengikuti segelnya pemilu. Begitu, untuk pengamanan kami bersama-bersama polisian dan juga koramil untuk mengamankan kotak suara tersebut. Jadi di sana stand-by ada bagian dan bagian bagian fitness, serta limas dari PPS desa masing-masing. Sementara itu selama proses penyimpanan logistik, pemilu berada di gudang logistik tingkat desa kelurahan. Dijaga oleh tim tiga pilar yakni TNI, Polri, dan Linmas. Tova Pradana, JTV, Madiun.